Halo, selamat datang kembali bersama saya Dan The Builds Dan kami di sini Oke guys, jadi Di tahun 2022 ini Yang belum kita bahas lagi itu mobil-mobil Yang udah kelamaan jogrok nih di sini Jadi yang sepertinya sudah Butuh sentuhan gitu ya, jadi gue mau bahas Mana dulu yang harus kita prepare Dan siapkan dan kita bikin konten Plus kita rubah dikit-dikit lah Jangan terlalu banyak gitu Oke, jadi pertama ada Eterna Ini Eterna sebenernya udah jadi ya Udah rally look segala macem Tadinya kita mau camping Cuman emang karena PPKM segala macem Terus Ya waktu itu banyak yang jalan ditutup Jadi gak jadi Dan menurut kalian gimana nih? Eterna pasang roof rack atau enggak nih ya Kalau di Eterna tinggal roof rack doang nih Sama fitting-an yang kemarin gue ngomong Nah bagaimana Komen aja di bawah Kalau gue recap dikit Ini jadi udah rally look Udah pake fog lamp Hela Udah peleknya Bridgestone Udah cukup lah gitu Jadi tinggal fitting-annya sama si roof rack ya gimana gitu Nah komen di bawah kira-kira ini dulu apa jangan nih Oke, next sebelahnya nih ada Audi TT Nah ini udah jokrok lama banget juga Ini juga udah keren banget Veloknya udah pake work Z-Stand ya Z-Z-Stand Ya apa ya, gue lupa Dan ini udah pake Cap-nya juga udah yang Spike Udah keren banget Nah kira-kira ini mobil harusnya diapain lagi ya gitu Karena bagi gue sih Ya gue Sebenernya paling suka tuh modif begini nih Versace Camber Fender kalau bisa standar ya Tapi bener-bener cambernya maksimal Terus Ya udah sih paling Nah ini gue bingung nih diapain nih Karena bodykitnya Audi juga Paksa bodykit kurang bagus gitu Paling lipis-lipis-lipis doang kali ya Nah menurut kalian gimana Komen aja di bawah kalau warna Gak diganti sih gitu ya Oke, di next ada Legnum Ya mungkin kalau Legnum pertama Ini harus benerin dulu nih Kemarin tabrakan parah Untungnya Apa, gak suruh parah nih kemarin Gak lihat ada gulukan Cuma untung ya cuma gini doang Karena ya elastis ya Balik lagi tuh Ini elastis banget Elastis banget Oh my god Kayak gini aja Langsung bener lagi Tinggal di lem sih Eh di resin dikit Jadi ini karena bodykit saber repairable ya Jadi Nah kalau menurut kalian Apa nih Mungkin di warna velg kah Udah terlalu off gitu ya Mungkin kita kasih-kasih warna putih lagi Velgnya atau Hmm Gold gitu Nah terserah kalian Komennya di bawah kira-kira Ini Pertama gue sih mau Prepare ini Ehm Mungkin bodykitnya kita Ehm Saber versi dual kali ya Hehehe Sama Mungkin pelek ganti warna kali ya Gue gak gimana tau Temen kalau overall Ini mobil udah bagus banget gitu Ini mobil rare juga Galen Galen wagon Atau biasa dibilang Legnum Dan ini mesinnya Gue recap doang Apara Kalau mungkin kalian ada yang belum tau Mau minta di review Nanti kita review lagi Dan mesinnya ini Twin Turbo VR4 Cobong amat Yoi Jadi Udah gokil lah ya Habisin carbon segala macam Asik Dan Ke project build yang gue suka lagi Ada Lexus nih Nah Ini kita lagi nunggu Warna nih Kayaknya warnanya Gue masih galau gitu Jadi kalian komennya di bawah kira-kira Warna apa Dan untuk kan fittingan velgnya Sebentar gini dulu Karena ya Jujur sih Jujur sih Jujurly Kalau kalian enak-enak Jakarta Selatan gitu ya Iya kan sih Gue salah lagi Emang harus beri lips ya Karena kalau ngeliat sekarang nih lipsnya emang kurang gendut gitu Jadi Kayak masih keliatan kurus Tapi untuk cambernya udah bagus Mungkin ya nanti kita bikin adaptor yang bener Karena ini masih adaptor plus spacer Jadi kurang aman Dan di belakang masih nyerot Jadi mungkin kita bikin fittingan-fittingan Dan setuju kah kita bikin konten loncat-loncatan dulu sebelum di chat gitu Komennya di bawah ya Oke dan next Sebelahnya ini ada mobil legendnya Alvin Ini dulu Sering banding intern kontes ya Sekarang udah off juga Pelek dia masih galau Boleh komen di bawah Pelek nih antara pakai keranze Atau pakai pelek Ada apa lagi ya Keranze Pakai Pakai VSXX Kalau enggak TCC ini ya Masuk disini Kalau enggak dia ada iForge juga Nah kalian boleh komen di bawahnya Kira-kira peleknya apa Nanti mau dibikin static juga sih Pengen dipakai mobilnya gitu Jadi biar bisa dipakai Karena airsacnya udah terlalu umur juga Takut bahaya Jadi makanya ini jack stand Mau dibikin aktif gitu Mobilnya biar bisa foto-foto Nanti mau dibikin static Dan Peleknya kalian boleh komen di bawah deh Kira-kira dari 3 pelek itu apa Oke Kita next ke depan Dan ini BMW Belum di itu Karena mau engine swap Dan ini masih ada beberapa part Yang harus dirapihin ya Tapi ini udah nggak di rebuild Karena ya buildnya belum beres gitu Bukan rebuild dong ya Oke kita ke depan Kalau Civic kemarin gue udah bahas lah ya Intinya yang kemarin di penutupan 2021 Jadi Kalian tinggal nonton video sebelumnya aja gitu ya Dan ini mobilnya sih gue pakai guys Jadi tolong sabar ya Gue masih sayang banget Karena ya Bener-bener Kayak reuni SMA gitu Kayak balikan sama mantan Bahagianya Tapi gue nggak tau sih Balikan sama mantan Bahagianya gimana Karena belum Tapi pasti bahagia banget Oke Oke The next Ini ada Carco Si Carco Si Carimun kotak Kira-kira Ini yang gue bilang waktu itu mau bikin roof rack juga Dan Karena kita roof racknya butuh 2 nih Aterna sama Carimun Jadi gue galau mana dulu Nah kalian komennya di bawah Kira-kira yang Kalian lebih interesting Buat dipasangin roof rack Yang mana Dan kalau yang ini Gue maunya roof racknya kayu gitu Jadi Menurut kalian gimana Yang mana dulu nih Makanya Pokoknya kalian Vote aja di komen Nanti yang pemenang terbanyak Itu nanti yang kita pilih Untuk mobilnya langsung di build Pertama kali Dari yang semua yang nanti kita bahas di vlog ini Dan Ada cenderamata sedikit lah Untuk Nanti kita random lah pilih Sedikit merchandise buat kalian Dan Ada kita ada gantung lunci Buat yang mobilnya kepilih Dan Nanti kita random pilih juga Dari Mungkin Komentar pertama Misalnya Yang milih Carimun Dan Carimun ternyata yang terbanyak Komentar pertama dari yang Milih Carimun Nanti Itu dapat gantung lunci Kita kirim langsung giveaway buat kalian gitu Oke Terus next ini ada Z3 Z3 Ini udah bagus banget Ini bener-bener salah satu build yang gue suka juga Jadi udah camera udah pas Mungkin di lips depan doang Ini masih pake adapter Nanti lips harus digimutin Terus mungkin pasangin lips carbon kali ya Nah menurut kalian gimana tuh? Komennya dibawah dan warna Gak ganti sih Ini karena warnanya original First hand Si Alvin ini first hand mobilnya Audi TT Z3 itu first hand Remember first hand Dan Klementernya di bawah Terdikit banget Jadi ya Untuk body masih full ori Jadi sayang banget kalo dipen gitu Mungkin kita Begini video-video coating aja nanti Oke Terus Si Expander Merah Kemarin juga kita udah bahas Intinya Ini lagi terjogrok juga Mungkin yang pertama kali ganti Pelak nih Kira-kira kalian bisa tebak ya pelaknya apa Dan Saran kalian gayanya gimana Pelaknya Apakah harus Sekarang jadi stretch Layer gitu Dibikin lebih cepet Atau Dibikin tetep meaty Yang lebih Maksimal meaty nya gitu Untuk pelak apa Kalian boleh komen aja di bawah Karena ini Pelaknya juga bisa macem-macem ya Gitu Banyaknya masuk di bengkel pelaknya gitu Dari RPF Ada CR2 Apa segala macem Kalian komen aja di bawah Gitu Oke Terus ini ya Baiknya Civic gue lagi Gitu deh Civic gue Pokoknya gue mau pake Jadi kalian jangan buru-buruin Civic gue ya Tolong Gue lagi bahagia banget Gue berdoakan Gue bisa jemput mantan gue pake ini Hahaha Oke Terus di next nya nih Ada E34 Udah pake Brayton Kita udah vlog Kita udah pernah vlog belum ya Kak Ini ya Mana Ini Udah ya Udah sih Udah ya Kak ya Oke Jadi kayaknya udah gue juga udah lupa Perasaan gue udah karena waktu itu Pernah kita bikin review juga Jadi waktu itu emang Gue sama Alvin tuh Berburu seri 5 Gue beli A39 Alvin beli ini sama E28 Yang E28 tuh ada di dalem Itu sih masih continue project ya Jadi bukan rebuild Nah kalo ini emang udah sempet terhenti nih Build nya jadi sampai di Ganti pelak Brayton 19 Ganti pair Body Kit M5 Udah Nah menurut kalian Alvin sih Lagi nyarser-nyarser nih mobil Pengen ganti warna Nah warnanya apa di komen di bawah Kalo pengen lucu sebenernya hitam ya Kalo hitam kan jadi E28 hitam E34 hitam E39 hitam Dan doakan gue Beli F10 hitam Hei Amin tuh doa gue tuh punya F10 ya Jadi ini gimana nih menurut kalian Pelak nya udah cocok belum Terus fittingan Fittingan fender to Lips nya Eh fender to lips ya Apa nih fender keban nya gimana Atau perlu dikeluarin lagi Atau gimana Kalian komen aja di bawah Ini salah satu yang Bisa kita rebuild juga Oke guys Jadi Kira-kira mobilnya itu ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ini 10 ya Ini 10 ya Tapi next gitu ya Pokoknya ini gue bener-bener terakhir deh Gue masih pengen banget pake ya Sampai Bebe gue nya sampai mogok gitu Saking gue senangannya Pake ini mobil gue terjongkok Di rumah gitu ya Yang BMW tadi harian gitu Jadi mungkin ini gue mau pualik ya Jadi mungkin di tahun 2022 Ini bener-bener buat mobil harian JDM Dan BMW nya gue gilain Untuk stance nya Jadi gue tetep ada dua gaya Jadi ya Ini Civic sabar ya Tolong jangan diburu-buru Duitnya juga belum ada Buat beli peleknya gitu Oke Jadi Jangan lupa Kita punya 7 instagram link nya disini Jangan lupa juga like, comment, subscribe Dan Earth Industry Shopee nya di cek aja Dan jangan lupa komen-komen juga Nanti kalian bisa dapet Gantungan kucing gratis ya So This is our topic Thank you for watching And be the best on Earth See you guys, bye-bye 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 Bye-bye